Hai para lelaki, jangan bawa-bawa nama Allah untuk membenarkan tindakan Anda yang malas bekerja dan keliru. Al-Kisah seorang Sufi pernah bercerita bahwa sahabatnya yang bernama Al-Bahi, pada suatu hari dia berpamitan gak berdagang ke suatu negeri untuk mencari rezeki dari Allah. Sebelum berangkat, ia berpamitan dengan sahabat karibnya, Ibrahim bin Adag. Ia menyampaikan kepada Ibrahim bahwa ia ingin pergi dalam jangka waktu yang lama. Ternyata beberapa hari kemudian ia sudah kembali. Ketika Ibrahim berjumpa Al-Bahi, ia bertanya, Apa gerangan yang membuat engkau cepat pulang? Mendengar pertanyaan itu, Al-Bahi menceritakan, Dalam perjalanan aku singgah di suatu tempat yang teduh untuk beristirahat. Tiba-tiba terlihat di hadapanku seekor burung yang pincang dan buta. Aku merasa heran sambil berkata di dalam hati, Bagaimana burung ini bisa hidup di tempat terpencil semacam ini? Padahal, ia tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Sejenak kemudian seekor burung lain datang membawa makanan menghampiri burung yang cacat itu. Lalu makanan itu diberikan. Ternyata burung yang membawa makanan itu berulang-ulang datang sehingga burung yang pincang dan buta itu merasa puas dan kenyak. Himbulah angan-angan dalam pikiranku. Sesungguhnya, sang maha pemberi rezeki terhadap burung yang pincang dan buta ini, Tentu berkuasa memberi rezeki kepadaku. Akhirnya, pada saat itu juga aku memutuskan tidak perlu berdagang. Lalu kembali pulang lagi ke kampungku ini. Setelah mendengar kisah sahabatnya itu, Ibrahim bin Adam berkata kepadanya, Mengapa kamu lebih senang memilih menjadi burung yang pincang dan buta, yang hidupnya ditanggung oleh burung lain? Dan mengapa kamu tidak memilih untuk menjadi burung yang sanggup hidup sendiri, sehingga bisa menolong kawannya yang pincang dan buta itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Lalu Al-Bakhi bangkit mendekati Ibrahim, sambil berkata kepadanya, Sungguh, Anda telah menjadi maha guru saya. Dari kisah tersebut kita bisa belajar untuk selalu menyibukkan diri dengan yang wajib dan yang sunnah. Sesekali boleh melakukan yang mubah, rezeki tidak akan tertukar. Tugas kita mengusahakannya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Lakukan ketiganya secara bersamaan. Jangan hanya kerja keras, tetapi tidak kerja cerdas dan kerja ikhlas. Jangan pula hanya kerja cerdas, tetapi enggan kerja keras dan ikhlas. Bahkan Anda tidak boleh hanya kerja ikhlas, tetapi menjauhi kerja keras dan kerja cerdas. Semua harus berjalan selaras.